Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Maurit Di acara analisa harian kita hari ini hari Jumat Tanggal 9 Juni tahun 2023 Rekan trader Di penghujung hari yang sangat luar biasa ini Saya selalu datang menghampiri rekan trader Membawakan analisa-analisa terkini Buat rekan trader Di samping analisa yang akan saya bawakan Terutama analisa teknikal Saya selalu menyelipkan sedikit bumbu-bumbu Terhadap apa yang terjadi pada dunia trading Atau dunia finance pada saat ini Saya selalu menyelipkan supaya minimal Kalau rekan trader sudah paham tentang teknikal Sudah paham luar biasa hebat Tapi minimal rekan trader juga harus memahami Apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan di teknikal tersebut Nah untuk mengetahui itu otomatis rekan trader harus memahami Apa itu fundamental Oleh karena itu saya membawakan sedikit Tema di sini Supaya Ada sedikit kajian atau ada sedikit masukan terhadap Apa yang sedang terjadi saat ini Karena dari fundamental ini dia yang menggerakkan situasi Dan Diteknikalah Menjadi titik acuan Bagaimana Kita akan memulai sesi trading kita Dan untuk hari ini rekan trader Out of the box Kita akan keluar dari jalur-jalur yang seperti biasanya Kadang-kadang saya juga Agak sedikit bosan juga Dalam hal setiap hari cuma emas Setiap hari Indeks dolar Amerika Walaupun saya sangat paham bahwa indeks dolar Amerika itu yang Menggerakkan semua pergerakan Pasar finance Semua bermuara pada indeks dolar Amerika Tapi Untuk hari ini Kita agak sedikit keluar dulu Kita agak sedikit keluar Kita akan jadi raja minyak dulu Seperti abang-abang pol taksi raja minyak Kali ini kita akan sedikit menjadi raja minyak dulu Oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah Minyak turun Akibat data ekonomi Cina Ya jadi Turunnya Dikeluarkannya data ekonomi Cina ini Yang menjadi alasan kenapa Minyak mengalami pelemahan yang sangat luar biasa Dan kalau rekan trader lihat disini Bagaimana kemarin WTI WTI Kalau bahasa Inggrisnya W Aku seperti anak-anak Anak zaman sekarang Inggris-inggris Inggris spoken Dikit-dikit ya Inggris spoken Oh rekan trader Kalau kita lihat disini Bagaimana Ini Minyak ini WTI Atau WTI Ini dia turun Dari 73 Kemarin Sempat jatuh Titik terendah Di 69 Walaupun perlahan Namun pasti Dia naik Dan sekarang Dia berada di Level 71 Itu WTI Sedangkan Brand Kalau rekan trader Lihat Pergerakan yang sama juga Brand Dari 77 Per barrel 77,63 Ya Dia tertinggi Kemarin Dia turun Rekan trader Sempat menyentuh 73,54 Ini dia tertinggi Ini sejak kapan Sejak hari Tanggal 6 Tanggal 1 Dari tanggal 1 Dia terendah Semenjak tanggal 1 Dari minggu kemarin Kalau gak salah Artinya dari minggu kemarin Dia mengalami level Yang paling terendah Tanggal 2 Dari minggu kemarin Dia mencapai level terendah Dan dia berada di Posisi 73,54 Dan kalau kita lihat Apakah yang menjadi Kendalanya Kalau kita lihat Menjadi kendala utama Penurunan minyak Karena Adanya perlambatan Pertumbuhan ekonomi Sehingga Inilah yang menjadi alasan Terutama Setelah data ekonomi Cina Dikeluarkan Kita bisa lihat bahwa Inflasi konsumen Cina Inflasi yang terjadi pada pabrik Nah Inilah yang menjadi Akibat kenapa Minyak sedikit Mengalami Pelemahan Sampai saat ini Ya Kalau kita lihat Disitu ya Rakan Tredar ya Dan kalau kita lihat Bahwa dengan adanya Merlambatnya Permintaan Dari sebagian besar Pasokan-pasokan Yang Terjadi Dan Adanya Pemangkasan Produksi Dari produsen minyak Seperti Arab Saudi Inilah yang menjadi Alasan kenapa Minyak ini Kemarin Baik itu WTI Maupun Brand Mengalami Perlemahan Dan kalau kita lihat Rakan Tredar Walaupun Impor minyak Cina ini Meningkat pada Bulan Mei Tapi Tetap juga Bisa kita lihat Bahwa Ini menjadi Permasalahan Dikarenakan Kembali lagi Pemangkasan Produksi yang dilakukan Oleh Arab Oleh karena itu Rakan Tredar Kita lihat Minyak Pada Hari kemarin Dan hari ini Dia benar-benar Mengalami Pelemahan Yang sangat Luar biasa Malahan Dia mencapai Nilai Terendah Selama Satu minggu ini Dia mencapai Nilai terendah Selama Satu ini Rakan Tredar Nah Itu dia Rakan Tredar Semuanya Dan bagaimanakah Kedepan Rakan Tredar Pergerakan Minyak Baik itu Brand maupun WTI Kita bisa lihat Disini bahwa Data-data Indikator Dari Amerika Ini Yang menjadi Landasan Utama Bagaimana Pergerakan Minyak Akan Terjadi Kita tahu bahwa Indikator-indikator Ekonomi Pada minggu ini Tidak terlalu Mendukung Pergerakan Minyak Apalagi Kemarin Setelah data Yang dikeluarkan Data yang dikeluarkan Data pengangguran Membuat Dolar Terpingkal-pingkal Jatuhnya Dan kalau kita lihat Data yang dikeluarkan itu Membuat mata uang-mata uang lain Meningkat Semuanya Rakan Tredar Bayangkan kemarin Misalnya Euro USD Dibuka di 1.06 Dia sampai Menuju ke 1.07 Begitu juga Pound Sterling Begitu pun juga Gold Rakan Tredar Lihat Gold Rakan Tredar Kemarin Di level 1939 Dia merangkak Tajam Rakan Tredar Sampai level 1970 Walaupun Dia sekarang Stagnan Ada kemungkinan Besar Dia akan turun lagi Pada Minggu depan Begitu pun juga Rakan Tredar Bisa lihat Bagaimana Hari ini Rakan Tredar Dolar Dolar Amerika Kemarin Dia benar-benar Jatuh Bebas Sampai Di 102 Malah Hari ini Ada gap Jauh banget Rakan Tredar 103-102 Di awal Pembukaan Ini juga Merupakan Salah satu Faktor Bagaimana Pergerakan Yang akan Terjadi Terhadap Minyak Dunia Dan Kalau kita Lihat Rakan Tredar Kedepan Minyak Dunia Ini Memang Minyak Pasti Tergantung Dolar Kedepan Minyak Dunia Tergantung Dari Apa Yang Sedang Terjadi Terutama Kalender Ekonomi Dan Kalau kita Lihat Kalender Ekonomi Pada Minggu Depan Diawali Dengan Berapat Dari FOMC Itu Merupakan Salah satu Faktor Pendukung Bagaimana Pergerakan Minyak Walaupun Ada Tendensi Menurut Saya Kalau WTI Menurut Saya Dia masih Bisa Naik Sampai Minimal Ke 71 Dengan Tujuan Utamanya Itu Di Seputaran 71.78 Dia Bisa Naik Sampai Daerah Situ Sekarang Dia Ada Mulai Pergerakan Naik Lagi Setelah Kemarin Turun Tapi Dengan Adanya Data Ekonomi Yang Dikeluarkan Kemarin Terutama Data Cina Inilah Menjadi Penyebab Kenapa Minyak Kemarin Jatuh Bebas Oke Rekan Trader Semuanya Prediksi Saya Melihat Apa Yang Terjadi Terhadap Perekonomian Amerika Tapi Menurut Saya Kemungkinan Naik Sangat Besar Setelah Kejatuhan Yang Sangat Luar Biasa Dalam Minggu Ini Mencapai Nilai Terendah Selama Satu Minggu Terakhir Oke Rekan Trader Semuanya Kita Tinggalkan Judul Kita Kita Tinggalkan Judul Kita Rekan Trader Kita Coba Masuk Di Analisa Teknikal Seperti Biasa Kita Akan Dolar Amerika Seberapa Besar Indeks Dolar Amerika Rekan Trader Bisa Lihat Pergerakan Dari Indeks Dolar Amerika Hari Ini Sedikit Mengalami Penguatan Setelah Kemarin Jatuh Bebas 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 Dan Kalau Saya Lihat Memang Sudah Saatnya Dia Naik Rekan Trader Sudah Jatuh Jadi Memang Saatnya Dia Akan Naik Oleh Karena Itu Saya Bisa Bilang Bahwa Kenaikan Dia Ini Masih Akan Terus Berlanjut Dan Saya Bisa Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba Naik Sampai Di 103.125 Walaupun Hari Ini Tidak Ada Berita Saya Tidak Mau Bilang Dia Akan Naik Lebih Tinggi Lagi Hari Ini Tidak Ada Berita Yang Mencengangkan Atau Membuat Gemetar Seluruh Pasar Finance Oleh Karena Itu Saya Pikir Dolar Amerika Ini Dia Akan Naik Ya Mungkin Sampai Di 103.125 Itu Adalah Yang Paling Tertinggi Apabila Memang Dia Lebih Tinggi Lagi Dia Akan Sampai Di 103.275 Sedangkan Kalau Masalah Pelemahan Saya Pikir Pelemahannya Itu Di 102.932 Oleh Karena Itu Saya Pikir Arak Pergerakan Minyak Pada Minyak Sorry Indeks Dolar Amerika Saya Pikir Akan Bergerak Sampai Di Seputaran 103.125 Walaupun Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Bisa Naik Sampai Di Posisi 103.275 Disini Oke Selanjutnya Rakan Trailer Kita Masuk Ke Euro Angkel Sampdolar Pergerakan Dari Euro Angkel Sampdolar Sudah Sangat Jelas Kita Lihat Disini Bahwa Euro Angkel Sampdolar Mengalami Pelemahan Yang Sangat Dasyat Sudah Saatnya Memang Dia Turun Setelah Kemarin Terbang Tinggi Hari Ini Kemungkinan Besar Dia Akan Turun Dan Kalau Saya Lihat Kemungkinan Turun Minimal Sampai Ke Arah 1.07464 Itu Pasti Arah Menuju Ke Sana Tapi Tidak Tertutup Kemungkinan Juga Dia Dia Bisa Turun Lebih Dahsyat Lagi Sampai Ke Posisi 1.07500 Sedangkan Kalau Terjadi Penguatan Saya Pikir Penguatan Yang Paling Maksimal Itu Di Sekitaran Sini 1.07822 Oleh Karena Itu Saya Mau Bilang Bahwa Arah Pergerakan Yang Terjadi Adalah Di Sekitaran Sini Antara 1.07642 Sampai 1.07822 Tapi Tidak Tertutup Kemungkinan Euro USD Dia Bisa Turun Sampai Level Terendah Di Posisi 1.07500 Selanjutnya Rakan Trader Kita Masuk Ke Pound Sterling Bagaimana Pergerakan Pound Sterling Pergerakan Pound Sterling Pada Prinsipnya Pound Sterling Ini Memiliki Pergerakan Yang Agak Sama Seperti Indeks EUR USD Dan Kita Lihat Tendensi Pelemahannya Ini Sangat Kuat Saya Berpikir Bahwa Dia Ini Akan Melemah Lagi Dan Kemungkinan Pelemahan Dia Akan Coba Sampai Di Level Paling Terendah 1.25306 Dengan Acuan Apabila Terjadi Penguatan Dia Akan Coba Naik Sampai Di 1.25565 Oleh Karena Itu Rakan Trader Saya Menganalisa Bahwa Dia Akan Coba Turun Dari 1.25306 Sampai 1.25565 Selanjutnya Gold Rakan Trailer Untuk Gold Pergerakan Gold Hari Ini Sangat Jelas Kita Lihat Bahwa Gold Hari Ini Memiliki Tendensi Yang Tipis Sekali Pergerakannya Hari Ini Peluang Penurunan Sangat Besar Tendensi Bearish Sangat Kuat Setelah Kemarin Naik Dari Level Terendah 1939 Sampai Sempat Menyentuh 1970 Hari Ini Dia Stagnan Stagnan Aja Dan Saya Berpikir Pelemahan Sangat Bisa Terjadi Pada Gold Kalaupun Terjadi Pelemahan Saya Berpikir Dia Akan Coba Turun Terlemah Sampai Di Posisi Yang Paling Lemah Menurut Saya Di Posisi Saat 1959 Intinya Dia Masih Berada Di Bawa Di Atas 1950 Dan Kalau Terjadi Kenaikan Dia Akan Kembali Lagi Ke 1966 Dia Menuju Tetap Menuju Ke 1970 Oleh Karena Itu Dari 1966 Poin 04 Sampai 1959 Poin 20 Adalah Jangkauan Yang akan Terjadi Pada Gold Selanjutnya Rakan Trader Kita Coba Masuk Di USDN Jepang Untuk USDN Jepang Sudah Sangat Jelas Kita Lihat Disini Bahwa USDN Jepang Dia Sedikit Mengalami Penguatan Yang Sangat Dasyat Setelah Kemarin Dia Turun Terjatuh Terplanting K.O Semuanya Nah Saya Pikir Dia Ini Akan Naik Mencoba Sampai Di level Tertinggi Masih bisa Naik Saya pikir Dia akan Coba Naik Sampai Level Tertingginya Itu Di seputaran 139.806 Dengan Asumsi Terjadi Pelemahan Dia akan Coba Turun Menurut Saya Kalau Pelemahan Dia akan Turun Sampai Level Terendah Itu Di Posisi 139.169 Oleh Karena Itu Rekan Trader Pergerakan Yang akan Terjadi Menurut Analisa Saya Dia dari 1 139.168 Sampai 139.806 Tapi Tidak Tentu Kemungkinan Juga Dia akan Naik Lebih Tinggi Lagi Sampai Level Tertinggi Di 139.856 Oke Rekan Trader Rekan Trader Semuanya Demikianlah Analisa Harian Kita Pada Hari Ini Saya Berharap Semoga Apa Yang Saya Berikan Ini Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Akhir Kata Saya Mengucapkan Terima Kasih Selamat Memasuki Akhir Pekan Selamat Berhibur Semoga Apa Yang Ditradingkan Hari Ini Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Buat Rekan Trader Semuanya Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia Sampai 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 Sampai